Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang ustad bernama Haikal Hasan atau Babe Haikal diusir saat berada di Malang, Jawa Timur. Insiden itu terjadi pada Sabtu 22 Januari 2022 malam, diduga karena warga menganggapnya sebagai ustad yang provokatif. Berikut adalah sosok Babe Haikal yang ternyata pernah mengubah tanggal lahirnya. Haikal Hasan adalah seorang pendakwah, konsultan, motivator, dan pembicara publik keturunan Arab Indonesia. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi aktivis dalam aksi 2 Desember 2016 lalu. Tanggal lahir Hasan diubah oleh orang tuanya ketika masih kecil. Ia mengaku sudah sering mendengarkan ceramah agama melalui kasat pita serta sudah mengaji sejak kecil. Beberapa kali bersekolah di luar negeri namun tidak membuatnya betah hingga memilih kembali ke Indonesia. Dikutip dari surya.co.id Senin 24 Januari 2022, Haikal Hasan pernah bekerja sebagai seorang sales sebelum menjadi pendakwah. Karir dakwah Haikal Hasan sudah dimulai sejak tahun 80-an, yakni sebagai guru ngaji kampung di daerah tempat tinggalnya. Ia aktif memberikan ceramah-ceramah agama dengan gaya yang khas, yakni dialek betawi yang kental dengan kejenakaan. Diberitakan sebelumnya Haikal Hasan diusir oleh warga saat berada di Malang. Dalam video yang beredar, tampak Haikal dikawal oleh sejumlah aparat keamanan keluar dari sebuah bangunan. Ia langsung disambut teriakan masa yang memintanya segera pergi dari kota Malang. Dengan pengawalan ketat, Haikal terlihat masuk ke dalam mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam dan meninggalkan bangunan tersebut. Insiden itu terjadi di gedung Muamalah di Jalan Nusa Kambangan, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Saat itu ia sedang mengisi sebuah acara dakwah. Admin media sosial gedung Muamalah, Golib, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihak gedung Muamalah menambahkan tak ada aksi anarkis dalam kejadian itu. Soal dugaan adanya dakwah yang menjurus kesara, Golib membantahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.